Para aktivis pro-Palestina di Amerika Serikat mengaku menyebarkan belatung dan serangga di hotel yang diduga menjadi tempat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menginap. Video yang memperlihatkan belatung itu viral di media sosial pada hari Rabu, tanggal 24 Juli tahun 2024, dan turut dibagikan di akun media sosial Instagram Al Jazeera. Dalam video itu terlihat ada banyak belatung yang disebarkan di atas meja bertaplah putih. Di dekat meja itu terdapat bendera Israel dan AS. Media AS bernama Newsweek melaporkan bahwa hotel itu adalah Hotel Watergate di Washington. DC Netanyahu dilaporkan menginap di sana sebelum menyampaikan pidato di depan Parlemen AS pada hari Rabu. Pihak Hotel Watergate sudah buka suara mengenai peristiwa itu. Watergate mengaku belum bisa memberikan rincian lebih lanjut tentang peristiwa itu. Warganet di media sosial mengklaim para pengunjuk rasa pro-Palestina berada di balik peristiwa tersebut. Namun, hal itu belum dikonfirmasi. Ribuan orang berunjuk rasa di sekitar gedung kapital di saat Netanyahu berpidato di depan Parlemen AS, hari Rabu, tanggal 24 Juli tahun 2024. Mereka dengan lantang berteriak, bebaskan Palestina. Beberapa dari mereka tampak mencoba menghalangi jalan menjelang Netanyahu menyampaikan pidato. Polisi yang mengenakan pelindung gas dikerahkan untuk menangani para pengunjuk rasa. Foto-foto yang dirilis oleh Associated Press memperlihatkan sejumlah pengunjuk rasa mengenakan kaus mereka bertuliskan, Stop Arming Israel. Beberapa dari mereka tampak diborgol oleh polisi. Dalam aksi itu, para demonstran tampak menyampaikan pesan bertuliskan, Tangkap Netanyahu, dan hentikan semua bantuan AS ke Israel. Awalnya mereka berkumpul di dekat gedung kapital sebelum bergerak mendekati gedung itu. Pihak yang menyelenggarakan aksi demonstrasi itu mengatakan ingin menghalangi jalan yang digunakan Netanyahu untuk masuk ke gedung kapital. Namun, polisi mengusir para pengunjuk rasa yang mencoba menghalangi jalan.